Sejumlah siswa di desa Lemo II kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran keracunan makanan. Mereka diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kuning saat peringatan maulid Nabi di sekolah. Hingga Kamis malam, korban yang mengalami keracunan masih terus berdatangan di RSUD Muara Teweh untuk mendapatkan pertolongan medis. Rata-rata korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Gejala yang dialami beragam, mulai dari pusing, muang hingga muntah-muntah. Habis makan nasi kuning, dikotak? Enggak, pakai yang plastik itu, kertas yang biasa, bukusan nasi. Tapi itu banyak lah yang kena tadi, bu? Banyak itu yang di rumah sakit baru datang itu kan, ada lagi baru datang tadi, belum dibawa. Berarti puluhan mbak telah? Banyak, lebih itu kan. Ada tadi kan sudah di rawat jalan di mana tadi ada juga. Oh, satu sekolah lah. Satu sekolah kena acara. Kelas 1 sampai kelas 6 kan acara maulitan. Oh, berarti kelas 1 sampai kelas 6 keracunan semua? Enggak tahu, Pak. Yang semua itu. Yang acil-cawi ini kan ada orang-orang. Belum diketahui pasti berapa jumlah siswa yang menjadi korban. Menurut pihak RSUD Moratewe, hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, korban dirawat berjumlah 7 orang. Sedangkan tiga di antaranya harus menjalani rawat inap dan sisanya rawat jalan. Dari Moratewe, Maman XR Batara TV, pengabarkan.